Kabar PSS Leman hari ini Nasib kurang baik dialami tim ibu kota Indonesia, Persija Jakarta Di Liga 1 musim 2023-2024 ini, Persija Jakarta menempati posisi ke-9 klasmen sementara kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air Lemahnya sisi tengah tim berjuluk Macan Kemayoran, diduga menjadi penyebab Persija Jakarta bertengger di papan tengah klasmen sementara Liga 1 Memperbaiki posisi tersebut, Persija Jakarta sedang memikirkan cara untuk mengatasinya Salah satunya, dengan mengincar pemain tengah Macan Kemayoran mengincar Jonathan Bustos, pemain tengah andalan PSS Leman Pemain tengah PSS Leman, Jonathan Bustos tercatat akan mengakhiri kontrak dengan Super Alang Jawa pada 30 Juni 2024 Jonathan Bustos sebagai salah satu incaran Persija Jakarta sangat tepat Pemain yang juga mantan andalan Borneo FC di lini tengah tersebut, juga menjadi nyawa PSS Leman dalam mengarungi Liga 1 musim ini Persija Jakarta bisa menjadikan gelandang Borneo FC dan PSS Leman sebagai opsi untuk kebutuhan playmaker mereka Tentu, kehadiran Jonathan Bustos bisa meningkatkan kreativitas serangan Persija Jakarta untuk semakin tajam di Liga 1 2024 mendatang Dengan harga pasaran 6,52 miliar rupiah, tentu Jonathan Bustos bakal menjadi tambahan amunisi yang cukup berharga bagi Persija Jakarta Patut dinantikan siapakah yang bakal digaet oleh Persija Jakarta di Liga 1 2024 mendatang Patut dinantikan siapakah yang bakal digaet oleh Persija Jakarta di Liga 1 2024 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!